Oke guys, welcome back to my channel. Oke guys, kembali lagi di channel ini, NaslaDN. Oke guys, jadi disini di video ini aku akan berbagi pengalaman aku menjadi seorang konten kreator di aplikasi YouTube ya guys. Nah, jadi disini aku akan berbagi pengalaman aku dari awal aku menjadi konten kreator nyampe aku mendapatkan gaji pertama aku ya guys. Oke, ini jadi bagi kalian para YouTuber pemula yang masih belum dimonetisasi ataupun masih mengejar jam tayang dan subscriber kalian sangat cocok sekali untuk menonton video ini dan mengambil pengalaman-pengalaman aku ya guys. Kalau misalnya kalian itu orang biasa yang ingin menjadi konten kreator di aplikasi YouTube. Oke guys, kenapa aku bilang sangat cocok sekali? Kalau misalnya kalian orang biasa kalian itu juga harus mengikuti pengalaman orang biasa juga. Jangan kalian itu orang biasa mengikuti para konten kreator yang sudah bapan atas ataupun konten kreator yang seperti artis menjadi YouTuber gitu. Terus ataupun selebgram menjadi YouTuber terus kalian ikuti pengalaman-pengalamannya itu kurang cocok kalau menurut aku ya. Tetapi kalau misalnya kalian orang biasa mengikuti orang biasa juga pengalamannya itu sangat cocok. Oke guys, jadi disini di videonya aku akan berbagi pengalamannya. Aku awal mula aku membuat konten nyampe aku mendapatkan Google AdSense dan mendapatkan gaji pertama aku ya guys. Oke, jadi kalian para YouTuber pemula kalian bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang baiknya. Nah, jadi gini guys. Awal mula aku menjadi seorang konten kreator di YouTube itu dari tahun 2020 ya. Dan sekarang sudah tahun 2023 akhir ya. beberapa minggu lagi 2024 ya. Berarti sudah 2020, 2021, 2023. Berarti eh, jadi aku itu menjadi konten kreator di YouTube itu sudah berapa tahun? 2020, 2021, 2022, 2023. Berarti sudah 4 tahun. Kurang lebih 3 tahun lebihannya. Dan pada akhirnya aku sudah mendapatkan gaji pertama aku ya guys. Jadi awal mulanya, bagi kalian yang ingin menjadi seorang konten kreator di YouTube kalian itu harus ada niat dulu ya. Itu yang paling utama sih ya. Yang kedua, kalian itu harus konsisten. Konsisten dalam membuat video. Karena dalam 1 bulan itu minimal, minimal kita itu mengupload 4 video. Jadi, jadi 1 minggu 1 video. Itu minimal ya. Itu pun kalau misalkan cocok untuk yang sudah dimonetisasi ya. Tetapi kalau yang masih belum dimonetisasi itu kurang merekomendasikan sekali ya. Kalau misalkan kalian mengupload video dalam sebulan itu hanya 4 kali itu sangat kurang relevan sekali. Karena disitu juga ada analistis ya nantinya di YouTube juga gitu ya guys. Jadi minimal 1 minggu itu 4 kali. Bagi kalian para pemula ya. Jadi, 1 minggu 4 kali. Kalau misalkan 1 bulan itu 16 kali video. 16 video ya guys. Nah, itu yang pertama ya guys. Dan yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya aku yakin kalian para konten kreator kemula masih banyak yang kontennya itu gak jelas temanya. Karena aku sudah alamin ya. Aku pun dari awal menjadi konten kreator itu ada beberapa tema. Yang pertama itu not vlog. Terus tutorial. Terus musik yang not copyright gitu. Terus short movie. Nah, jadi ada beberapa tema gitu ya guys. Itu hal yang wajar kalau misalkan kita itu YouTuber pemula ataupun konten kreator pemula ya. Nah, itu. Itu bisa aja ya kalau misalkan gue mula. Tetapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya. Kalian itu sekarang satu tema aja gitu ya guys. Bikin konten satu tema aja. Karena itu akan berpengaruh ke algoritme analisis YouTube guys. Itu sangat kelihatan. Sekarang itu sangat kelihatan. Kalau misalkan acak-acakan analisisnya itu gak jelas juga gitu ya guys. Kalian download aja di atas studio. Terus kalian lihat disitu analisisnya. Dan aku saranin bagi kalian, para YouTuber pemula. Kalian yang masih acak-acakan temanya. Kalian ambil aja video mana. Konten mana yang viewersnya banyak. Nah, kalian ikutin tema itu. Misalkan kalau misalkan ada dua tema. Misalkan kalian itu ada tema nge-vlog dan tutorial. Terus yang paling banyak di tontonan itu nge-vlog. Nah, kalian ikutin aja yang nge-vlog ini. Gitu ya guys. Dan selanjutnya disini. Untuk menjadi konten kreator pemula itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Itu sangat susah sekali ya. Karena aku juga membutuhkan beberapa tahun gitu ya guys. Kalau misalkan kan kita itu enggak konsisten. Tapi kalau misalkan kita konsisten. Aku yakin dalam waktu 3 bulan aja kita itu sudah dimonetisasi guys. Aku yakin itu guys. Tetapi disini kenapa konsisten itu sangat penting sekali. Karena yang aku alamin. Kalau aku konsisten itu 3 bulan aja sudah dimonetisasi. Dimonetisasi karena gini guys. Kemarin itu udah beberapa tahun subscriber aku itu enggak nambah-nambah. Tetapi ketika aku konsisten dalam waktu 4 bulan. Itu subscriber dan jam tayang itu langsung naik dan langsung dimonetisasi guys. Karena itu akhir-akhir tahun. Akhir-akhir tahun 2023 itu aku dimonetisasi. Dan aku mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu guys. Dari tahun 2020, 2021, 2022 itu sangat susah sekali. Karena aku enggak konsisten. Terus pas akhir 2023 bulan Agustus. Sebelum bulan Agustusan. Nah itu aku konsisten mengupload video terus. Terus aku download semua aplikasi yang membantu. Seperti YouTube Studio. Seperti Budi Studio. Itu aku download. Terus aku pelajari disitu. Dan aku konsisten mengupload video. Satu minggu itu empat kali. Dan Alhamdulillah ternyata kekonsistenan itu menghasilkan. Jadi untuk kalian utamakan konsisten kalian ya guys. Jangan ikutin seperti aku. Enggak konsisten dari awal. Tetapi sekarang kalian tahu konsisten itu sangat penting sekali ya guys. Itu yang kalian dapat ambil hikmahnya dari menonton video ini ya guys. Konsisten utamakan. Konsisten kalian itu mengupload video. Minimal 3 video satu minggu itu ya guys. Oke itu yang pertama poin yang harus kalian ambil dari video ini. Dan yang selanjutnya aku yakin mendapatkan subscriber dan yang tanya itu sangat susah ya guys. Tapi untuk sekarang untuk mendapatkan seribu subscriber itu sangat mudah sekali guys. Untuk mendapatkan subscriber ya. Kalian itu cukup mengupload video short video ya. Untuk sekarang kan ada short video. Kalau dulu itu tahun 2022 kebelakang itu gak ada short video ya guys. Sekarang ada. Jadi baik kalian yang mau mendapatkan subscriber kalian upload aja short video tentang apa aja yang penting gak melanggar kodoman komunitas youtube ya guys. Aku yakin short video itu akan membantu mendapatkan subscriber kalian. Itu poin kedua yang kalian bisa ambil dari menonton video ini guys. Short video. Gunakan short video untuk mendapatkan subscriber guys. Kalau misalkan jam tayang. Otomatis kalian itu harus mengupload video yang menarik semenarik mungkin. Yang menarik untuk ditonton oleh penonton gitu ya guys. Kalau jam tayang. Karena aku juga kalau jam tayang itu sangat sulit sekali. Dari pada subscriber itu lebih sulit jam tayang. Ya kalian kalau misalkan ingin cepat jam tayang. Kalian konsisten dengan satu tema. Itu poin ketiga yang kalian bisa dapat dari menonton video ini guys. Jadi yang pertama kalian itu untuk mendapatkan subscriber. Kalian itu sering-sering mengupload short video. Yang durasinya itu 60 detik atau 60 menit ya. Yang kedua untuk mendapatkan jam tayang secepat mungkin. Kalian itu harus mengupload video yang temanya jelas. Satu tema aja. Biar direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri guys. Oke itu poin selanjutnya yang kalian bisa dapat dari menonton video ini guys. Dan yang terakhir sekarang kan ada bisa dimonetisasi dengan cara mendapatkan 10 juta jam tayang short video. Karena short video itu sangat membantu sekali. Short video itu kita itu mengupload short video itu sangat mudah sekali viewersnya guys. Coba aja kalian mengupload short video itu viewersnya itu minimal 10 ribu. Coba aja guys ya. Tapi short videonya itu harus short video yang original gitu ya. Oke jadi itu ya. Dan pengalaman aku ya yang bikin susah untuk dimonetisasi itu ya itu gak konsisten sih itu aja guys. Gak konsisten gak fokus. Jadi kalau misalnya kita konsisten dan fokus itu sangat mudah sekali ya untuk dimonetisasi ya guys. Nah itu. Nah jadi pada intinya bagi kalian yang mau berhasil di channel YouTube-nya atau menjadi content creator di aplikasi YouTube. Dan kunci untuk kesuksesan menjadi content creator di YouTube itu. Kalian itu yang pertama itu harus konsisten dan fokus membuat YouTube atau videonya. Nah ini, ini yang paling utama guys. Karena ini yang aku rasain ya. Dari awal aku membuat channel ketika aku fokus dan konsisten itu cuma 4 bulan aku bisa dimonetisasi. Mungkin lebih fokus, lebih konsisten lagi mungkin 1 bulan pun bisa gitu ya guys. Tapi untuk para YouTuber pemula seperti kita yang bukan siapa-siapa itu gak sangat susah sekali ya. Kecuali kita itu memiliki talent-talent tertentu gitu ya guys. Oke itu aja sih ya pengalaman aku menjadi content creator YouTube yang sudah dimonetisasi dan sudah mendapatkan gaji pertama ya guys. Dan satu lagi, bagi kalian yang suka support-supp di Facebook. Kalau misalkan kalian gak tahu caranya, mendingan kalian gak usah seperti itu ya. Karena support-supp itu akan kedeteksi kalau misalkan kalian itu gak tahu caranya ya guys. Tetapi kalau misalkan kalian tahu caranya seperti gini, boleh support-supp tapi harus dengan yang pertama akun yang aktif ataupun channel yang aktif. Yang support-suppnya itu dengan channel yang aktif dan itu harus ada viewersnya minimal 2 menit gitu ya guys. Itu bisa, tetapi kalau gak seperti itu kadang-kadang kan kalau support-supp di Facebook itu, di grup Facebook itu banyak sekali channel-channel ataupun email-email ataupun akun-akun yang bodong ataupun akun buatan yang gak aktif itu. Cuma untuk support-supp aja gitu ya. Itu sangat tidak direkomendasikan sekali. Karena sekarang untuk mendapatkan subscriber itu sangat mudah sekali karena ada short video. Aku saranin kalian bikin aja short video semenarik mungkin gitu ya guys. Selucu mungkin ataupun pokoknya semenarik mungkin gitu ya guys. Itu yang poin yang kalian dapat di video ini ya guys. Untuk mendapatkan subscriber itu sangat mudah sekali yaitu dengan cara meng-upload short video ya guys. Itu untuk mendapatkan subscriber, seribu subscriber. Dan untuk mendapatkan 4 ribu jam tayang itu kalian konsisten meng-upload video aja. Minimal satu minggu itu tiga kali. Tiga kali ya, tiga kali meng-upload video. Dan temanya harus satu tema. Itu untuk mendapatkan jam tayangnya ya guys. Dan konsisten, terus konsisten. Dan kalian itu wajib mendownload aplikasi ini guys. TubeBuddy dan aplikasi YTS Studio. YTS Studio untuk melihat analisis konten mana yang bagus, yang baik, yang harus dikembangkan. Dan TubeBuddy ini sangat cocok sekali untuk meng-apasi kesalahan konten kita. Karena, apa sih, kesalahan konten kita gitu ya. Di TubeBuddy itu akan kelihatan. Entah itu dari thumbnailnya, entah itu dari thumbnailnya, entah itu dari depresinya, entah itu dari judulnya. Itu ada di TubeBuddy ya guys. Jadi, kalian itu harus memiliki aplikasi TubeBuddy. Harus memiliki aplikasi TubeBuddy dan aplikasi YTS Studio. Oke guys, segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa ngasih tahu ke kalian ya guys. Dan aku yakin ini ada poin-poin penting yang harus kalian terapkan di kekonsistenan kalian ya guys. Karena aku juga sudah ngasih poin-poin yang harus kalian lakuin sebagai seorang youtuber pemula gitu ya guys. Oke guys, segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa ngasih tahu ke kalian ya guys. Dan mudah-mudahan bagi kalian yang belum dimonetisasi, cepat dimonetisasi. Dan bagi kalian yang belum mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, semoga disikirakan ya guys. Yang penting kuncinya konsisten ya guys. Oke guys, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.